yo 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 assalamualaikum mas bro berjumpa lagi mas bro dengan zaza88 mas bro kali ini si beruang petualang akan mencoba dengan mode speedroom dengan versi 11-12 mas bro ini dia permainan awal mula pertama dari superbeeradventer nah bagi pecinta game superbeeradventer ini dia mas bro tutorial atau ini ya cara untuk menaklukkan mode pertama dari versi 11-12 nah seperti biasa mas bro ya dari awal ini kita latihan dulu nih kita hentakkan dulu perut di beruang petualang untuk mencoba kekuatannya baik mas bro dari seluruh Nusantara gimana kabarnya semoga saja dalam keadaan sehat dan selalu ceria mas bro oke mas bro sebelum itu saya hasilkan video tayangan kali ini yaitu permulaan dari gun petualang superbeer agar video ini atau channel ini lebih berkembang lagi dan menghibur kalian semua mas bro jangan lupa untuk like dan subscribe mas bro ini terus mas bro oke lanjut ini mas bro misi yang pertama yaitu kita harus memasuki desa kura-kura nah ini dia tidak ada kapitalu sama sekali karena ini adalah mode awal dari 11-12 oke kita berujung langsung ke desa kura-kura sambil lalu kita mengambil koin dulu mas bro nah ini dia desa kura-kura langsung saja disini mas bro ada 8 beruang yang harus diselamatkan oleh si beruang petualang yaitu superbeer expenter bagaimana caranya untuk mengetahui tempat dan lokasi beruang berada atau ditahan kita saksikan saja mas bro sambil lalu kunyah-kunyah atau camiran apa segala macam agar bisa terhibur semua mas bro atau bisa menisi waktu kosong kalian waktu rendang nah ini dia mas bro misi penyelamatan pertama si beruang petualang yaitu memasuki danau dan ada goanya ini mas bro lihat saja tuh nah ini kan misi yang pertama tuh ada petunjuk arahnya nah ini dia mas bro baik kita percepat saja dir karena ini mode speedroom 11-12 oke ini dia nah dan pada akhirnya misi yang pertama sudah diselesaikan tinggal 7 beruang lagi yang perlu kita selamatkan masih tersisa masih memenuh apa waktunya ini 2 menit 42 detik oke lanjut saja mas bro kita menyelamatkan beruang yang kedua jangan lupa sambil lalu untuk mengumpulkan koin atau mengambil koin yang ada di dalam danau ini nah ini dia kita ambilkan koin mas bro untuk apa koin itu untuk menyelamatkan teman-teman yang membutuhkan koin sehingga mendapatkan kunci mas bro oke ini dia yang pertama sudah kita selesaikan tinggal yang kedua nah langsung saja tetap di danau mas bro disini di danau ini ada 2 goa yang dimana disitu ada 2 beruang yang sudah ditahan oleh si lebah madu ungu nah ini dia tempat lokasi yang kedua gua tetap di goa mas bro oh hati-hati tenang aja mas bro disini gak ada apa-apa cuma hanya saja ini permainan ya agar ini si beruang agak kesulitan untuk mengambil putihnya namun tenang saja mas bro itu dia proses penyelamatan yang kedua dari beruang petualang sudah sukses tinggal yang ketiga ingat mas bro ya ada 8 beruang yang perlu diselamatkan di desa kura-kura nah diingat ya ini tempat 2 beruang yang ada di danau jadi mas bro pecinta Superboy Ascenter game ini ketika menggunakan mode speedrun awal permulaan dari permainan game ini yaitu saksikan saja tempat lokasinya mas bro dan diingat ya oke kembali lagi dan fokus mas bro ini misi yang ketiga menyelamatkan si beruang petualang nah ini dia mas bro disini ada kura-kura jahat yang selalu menjaga si beruang agar terganggu mas bro si kura-kura ini terkontaminasi oleh beruang madu ungu sehingga dia menjadi jahat mas bro sudah saja tuh kan awas hati-hati mas bro si beruang ini memiliki tiga nyawa nah tinggal satu awas hati-hati oke kita lanjut ini misi yang keberapa tadi mas bro sudah dua ya yang diselamatkan tinggal misi yang ketiga ini oke kita lanjut dir kita cari lokasi kita cari lokasi dimana beruang berada ini yang ketiga mas bro oh ternyata tadi koinnya lupa dia gak apa-apa dah yang penting kita menyelamatkan teman-teman dulu mas bro karena masalah koin nanti tinggal satu teman ya yang perlu membutuhkan 125 koin oke kita ini ya dulu ya kita fokus ke teman-teman dulu ya nah sudah tiga beruang mas bro ya yang sudah diselamatkan tinggal dari delapan tinggal lima mas bro oke ini dia yang keempat wow sangat mudah sekali oke yang keempat sudah diselamatkan tinggal empatnya lagi namun dimana lokasinya kita saksikan saja mas bro tapi sekali lagi mas bro ya jangan lupa untuk like dan subscribe mas bro bagi yang sudah like dan subscribe saya ucapkan banyak terima kasih semoga saja dalam keadaan sehat dan selalu ceria mas bro ii 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 bagi yang belum like dan subscribe tinggal gampang saja tinggal buka tombol skip skip atau ini ya yang warna merah itu subscribe tinggal tekan-tekan-tekan dan tekan mas bro oke ini dia mas bro yang kelima sudah kita selamatkan oh tinggal kuncinya ada di sana ketinggalan oke ini dia kuncinya nah oh nah oke lanjut langsung saja nice langsung saja oke itu dia yang kelima sudah diselamatkan oleh seberuang tinggal tiga beruang lagi yang perlu kita selamatkan bagaimana caranya kita saksikan saja kembali mas bro namun diingat ya lokasi-lokasi yang ada di desa kura-kura ini karena sepertinya sama nih mas bro dengan versi yang itu ya 11-11 atau 11-10 tapi kayaknya ini kalau yang 11-12 ada ini agak cepat ya oke ini dia lanjut diingat mas bro ya lima beruang sudah diselamatkan tinggal tiga beruang lagi oke ini dia kita lanjut kesempatan sisi-sisi ini oh ada koin sudah diambil semua oh awas ada kura-kura nah ini dia wow itu dia teman kita mas bro yang keenam yang perlu kita selamatkan oke ini dia mas bro permainan dimana kita harus bisa menggunakan bola itu untuk menyambil kucing yang ada disana lihat saja tuh bola poling ini mas bro oh oh salah oke kita ulang dari awal 1-2-3 A-B-C oke lanjut lanjut nah nice oke beruang yang keenam sudah didapatkan mas bro tinggal dua beruang lagi yang perlu kita selamatkan namun dimana lokasinya kita langsung saksikan saja mas bro tapi ingat yang terakhir nanti kita akan menukarkan koin ini dengan kunci agar bisa menyelamatkan teman si beruang petualang Super Beer Ad Center oke lanjut bir koinnya ambil dulu mas bro ya karena biar gak usah dua kali nih mencari mandir ke sini lagi oh apa itu nah ini dia wow koinnya sudah ini mas bro ya agak ini ya masih banyak disana berkebaran tuh koinnya oke dilanjut nah ini dia langsung oh ternyata disitu ada tanda panahnya mas bro menunjukkan bahwa beruang yang ada di atas sana itu sudah pintunya terbuka jadi kita langsung saja menulis sana disitu ada goa golem dimana monster golem yang perlu kita salahkan agar bisa mendapatkan kunci dan bisa menyelamatkan teman-teman yang sudah ditahan oleh monster goa golem nah ini dia mas bro kita masuk saja ya wow awas oke dilanjut habis stamina sudah penuh ya tiga ya oke langsung masuk saja nah ini dia mas bro goa golem berada si golem kura-kura bagaimana caranya untuk mengarahkannya seperti biasa mas bro atau versi sebelumnya ya tetap kita harus menggunakan kekuatan ketika goa golem kura-kura golem ini terbaring yang lesu nah itu dia awas hati-hati dir kita harus tempat nyawamu tinggal dua nah wow dapat dua kali mas bro dapat nyawa bisa menghajar si kura-kura golem oke lanjut nah ini dia nah kena lo rasain lo akhirnya lo kalah juga lo oke dilanjut mas bro kita menuju kunci itu dan menyelamatkan teman-teman kita ini dia teman yang ketujuh mas bro ya jadi disini di desa kura-kura ada delapan beruang tujuh beruang sudah diselamatkan dengan cara yang sangat spektakuler sekali namun diingat mas bro ya lokasi-lokasi yang ada di desa kura-kura ini nah ini dia misi yang terakhir yaitu menukarkan koin selanjutnya 125 koin untuk dicukarkan dengan kunci agar bisa menyelamatkan teman-teman yang ditahan oleh lebah madu umu nah ini dia oh awas hati-hati sasain lo ambil nyawa dulu nah ini dia kita ambil kunci nya dulu kita ambil koin nya dulu oke sangat menghibur sekali mas bro ya ketika waktu kosong waktu sendang atau liburan bahkan lagi menunggu sesuatu tapi jangan menunggu hati ya karena sangat menyakitkan oke ini dia kita langsung fokus kembali dengan koin yang perlu dikumpulkan oleh si beruang petualang awas ada monster gelip di raksasa nah ini dia koin nya kita kumpulkan sebanyak mungkin dan ada juga di bawah sana oh ini dia yang banyak lupa tadi ya wah gak apalah yang penting mas bro sekalian semuanya sudah mengetahui lokasi dimana beruang itu berada ingat lagi yang sebro ada 8 beruang yang ada di desa kura-kura dan ada 3 stiker sebelahnya di sini mas bro tapi karena ini akan mengulas bagaimana caranya si beruang petualang menyelamatkan 8 teman-teman dengan menggunakan spectrum atau waktu dengan versi 11-12 nah ini dia terus kayaknya wow terpenuhi ini mas bro kurang 5 lagi akhirnya akhirnya oke awas nah ini dia oke kayaknya sudah nih cukup mas bro oh kurang satu oh masih ada disana kita ambil dulu oh enak aja lu menungguin di bawah lu nah lengkap sudah mas bro 125 tapi tenang saja masih ada koin lagi yang berkebaran di desa kura-kura ini nah ini dia mas bro ini dia beruang yang terakhir yang ada di desa kura-kura oke next akhirnya misi di desa kura-kura sudah terpecahkan baik mas bro kita tekan lanjut saja kita coba keluar dari desa kura-kura dan di desa lembah salju di desa ini gurun bermotif terus apalagi ya itu akan terbuka semua mas bro dengan sendirinya karena kenapa karena si beruang petualang sudah menaklukan di desa kura-kura lihat saja mas bro telahkan beruang sudah diselamatkan oke kita menuju keluar nah seperti itu mas bro cara atau mengingat tempat lokasi dimana teman-teman beruang itu ditahan nah ini dia kamu membuka dunia arcade selanjutnya membuka lembah salju dan selanjutnya yaitu burun bermotif wow sangat seru sekali ini permainan mas bro oke sekian dari saya mas bro mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliran dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua kalian luar biasa dan sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati